Intro Bupati Maiberat, Papua Barat, Bernat Sagrim membuka secara resmi musyawara cabang atau muscap ke satu ikatan bidan Indonesia atau IBI di Aula Kantor Klasis Ayamaru Diketahui, dalam hasil muscap pertama ini Nyonya Petronella Wafom telah terpilih sebagai ketua Bupati Sagrim dalam sambutannya mengajak seluruh bidan yang bertugas di Kabupaten Maiberat terus semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga Di samping itu, bidan juga diminta agar dalam melayani harus mampu menyesuaikan diri mengikuti perkembangan zaman di era yang serba teknologi ini agar semua yang dilayani berjalan dengan baik dan warga pun dapat terselamatkan Menurutnya, bidan adalah garda terdepan soal nyawa dan keselamatan warga masyarakat terutama anak dan ibu hamil Saya harap bidan yang bertugas di wilayah Maiberat terus tingkatkan pelayanan terbaik sesuai profesi Bidan adalah garda terdepan dalam keselamatan ibu hamil serta anaknya untuk itu bidan harus fokus pada profesinya sehingga semua berjalan baik ibu-ibu hamil terselamatkan tegas Bupati Sagrim Sagrim ingin ibi Maiberat dalam muscap ini agar menetapkan program kerja yang relevan di tengah masyarakat dan di dalam menjalankan program kerja tersebut juga harus berkolaborasi dengan organisasi profesi lain seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI maupun PPNI supaya pelayanannya dapat terlaksana sesuai harapan evaluasi program kerja secara berjenjang sangatlah penting sehingga ada introspeksi saya harap dalam penetapan program kerja nanti harus relevan artinya semua memang penting tetapi harus memilih yang prioritas lalu kerjasama antara ibi IDI dan PPNI juga sangatlah penting Tutur Sagrim Ketua Panitia Muscap Pertama Lincek Kambu mengatakan Muscap Pertama ini selain digelar untuk memilih pengurus juga membahas program-program kerja yang tentunya akan diselaraskan dengan program pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten Maybrat selain itu lanjut dia melalui Muscap ini nasib para bidan di Maybrat menjadi perhatian serius karena Muscap merupakan syarat rekomendasi bagi bidan dalam kepengurusan surat tanda registrasi atau STR kemudian, STR juga sebagai dokumen yang perlu dimiliki oleh bidan untuk urusan pengusulan kenaikan pangkat nantinya sementara, Petronella Wafom Ketua Ibi Cabang Maybrat terpilih berkomitmen akan melanjutkan program 5 tahun sebelumnya yang belum sempat rampung dikerjakan bersama pengurus sejak ia dipercayakan menahodai organisasi tersebut salah satunya yang menjadi prinsip adalah terkait STR itu, STR, menjadi agenda saya dan program utama yang saya akan lakukan saya akan berkoordinasi dengan pihak kampus supaya adik-adik yang belum sama sekali mengikuti uji kompetensi karena melalui uji kompetensi baru bisa dikeluarkan STR kata Petronella Muscap ini telah sukses digelar dihadiri oleh utusan Ibi dari tingkat provinsi tingkat kabupaten Maybrat tingkat ranting dari distrik dan diisi pula dengan sosialisasi jaminan persalinan atau jam persal oleh BPJS Kesehatan yang menjelaskan tentang bagaimana hak bidan dalam menangani persalinan ibu hamil tanggal 30 bulan Maret, tanggal 2022 saya Bupati Maybrat secara resmi membuka secara resmi kegiatan musyawara cabang saat PPNI oh iya, musyawara 1 ikatan bidang Indonesia kegiatan musyawara kabupaten Maybrat sukaranya Tuhan memberkati kita semua kita dalam nama Tuhan Allah kegiatan musyawara Yesus dan kegiatan musyawara 1 saya juga adalah sekretaris berbagai macam untuk atau program ini yang kami akan senaraskan dari hasil usawara daerah bahkan resta dikatan di Indonesia yang sudah disiapkan kami akan terus bersama-sama bekerja untuk melaksanakan program-program kerja kami dikatan di Indonesia yang sudah dikibuskan baik dari pusat sehingga fungsi dan sampai kepada kami dan yang kedua saya kira dengan adanya setiap ini maka masyik masyik dari para pindian yang ada menyelesaikan listernya akan menjadi terang atau rekomendasi ini yang akan membawa mereka untuk mengurusi listernya sebagi yang hadir pada pusat ibi tempatan maibat yaitu putusan penurus dari provinsi ada penurang yang akan sebagai penyara dengan jalan yang bersawarah dan putusan kabupaten kami ada 10 orang putusan putusan berantim dari 14 pusat masyarakat ada 83 orang kami berjumpa semua ada 94 orang dan yang ketiga melalui event misyawarah ini ada kegiatan yang kami isi juga yang lagi notif sebesar ini kami akan melaksanakan adalah sosialisasi jaminan persalinan berkursa dari sumber kebanyakan kebanyakan kami melakukan sosialisasi jaminan persalinan tentang bagaimana hak bidang dalam menangani persalinan dan dia tangani disampaikan atau sosialisasikan bagian BPCS kenapa kenapa muscap baru pertama kali dilakukan dengan muscap baru pertama karena memang kami dari Medrak sudah terdapat yang baru dan muscap ini seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kami baru berjalan 5 tahun baru berjalan 5 tahun yang pertama kami hanya ditunjuk sehingga muscap ini adalah merupakan suatu hal yang resmi untuk bagaimana kami bisa belajar untuk melakukan konsolidasi organisasi dan melalui muscap ini akan menyevaluasi program atau laporan yang kami selalu kerjakan bersama teman-teman kami selama 5 tahun ini yakin selesai aman akan terlaksana aman komitmen kami saya sebagai ketua panitia dan selalu sebagai penolos sekretan aman komitmen kami orang-orang kami akan melaksanakan merupakan sesuai dengan lakukan atau yang terjadi dalam percayaan yang menyebabkan suara percayaan dan akan diperanggukan selesai dari milik para kabut-kabut kami yang bisa dipercayakan dengan teman-teman untuk menyebabkan percayaan usahkan dengan Indonesia yang akan menyebabkan terakhir selanjutnya program yang mungkin dilakukan saya akan melanjutkan dan yang lebih prinsip adalah bagaimana saya memperkuatkan nasib dengan dengan bersama mereka punya mister ada yang sama sekali sekarang dan ada yang misternya sudah mati jadi mungkin lewat kepimpinan saya kita saya dipilih itu menjadi suatu agenda saya dan program utama yang saya akan lakukan komitmen saya dan saya akan koordinasi dengan pihak kampus bagaimana adik-adik yang belum sama sekali diikuti saya belum sama sekali diikuti hukum karena lewat kompetensi baru bisa dikeluarkan saya apa yang sudah Ibu lakukan di masyarakat pemimpinan selama ini iya kalau kepimpinan saya matahari adalah salah satu dalam organisasi adalah menjadi anggota apabila rutin untuk menyentuh peninggungan bibir selama keberinginan saya saya menyentuh peninggungan bibir untuk bagaimana memutemen dari mereka tidak mengeluarkan uang mereka tapi saya selagi keluar ini bagaimana mengeluarkan adik-adik bidan yang ada di Kabupaten Maikah yang tersebut di pangas pus desmas dan satu masyarakat dari Mai Berat Papua Barat RNC TV mengabarkan peninggungan